Halo sahabat bola.com, jumpa lagi di program spesial Bola Brick. Kali ini kita akan membahas tentang pertandingan yang sangat spesial tentunya. Kita akan membahas tentang Timnas Baren kontra Timnas Indonesia dengan narasumber juga yang sangat spesial. Ini dia, kita bersama dengan Coach Rudy Eka Priambada. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi. Halo. Sehat kan ya? Apa kabar, Pak Budi? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat kalau bahasa Bahrin apa nih? Bahasa Bahrin ya, erja, erja. Ayo, ayo. Terus apa ya, syukro, kuro-kuro bola. Kuro bola. Sehat berarti ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, sehat. Jadi, Coach ini, masyarakat Indonesia sedang tegang-tegangnya lah, udah digduk gitu, walaupun baru match di ketiga, tapi sudah berharap yang luar biasa dengan Timnas Indonesia yang sekarang di Bahrain. Tapi sebelum kita membahas secara teknis, kita sama-sama tahu kalau Coach Rudy ini, salah satu step awalnya adalah berkarir di dunia kepelatihan ada di Bahrain. Waktu itu dengan klub Al-Najmana. Bisa nggak ya? Menceritakan sedikit aja, sekilas tentang kok bisa Coach Rudy sampai di Bahrain, kemudian bagaimana bergabung dengan klub Al-Najmana. Oke. Selamat pagi untuk semuanya. Mungkin untuk direvisi ya, saya bukan karir awal di sepak bola di Bahrain ya. Mungkin salah satu karir saya pernah di Bahrain. Tapi di awalan saya waktu itu pertama kali ya, sebagai technical analysis untuk Intra Safri di IAU-19. Setelah itu ke Mitra Kukar, lalu ke Bahrain. Nah, bagaimana ceritanya saya bisa ke Bahrain? Waktu itu saya bagian dari program Project Future Asian Coach. Jadi, Selection Coach seluruh Asia, saya termasuk, terpilih dari program itu di Project Future Coach. Kebetulan, saya punya teman, Ali Asur, itu orang Bahrain. Karena saya punya waktu itu, mungkin zaman dulu belum ada technical analysis ya. Atau zaman dulu, orang belum main YouTube. Sebenarnya tahun 2006-2005 saya sudah main YouTube. Kalau tahu YouTube ngetop seperti ini, saya sudah jadi YouTuber. YouTuber? Oke. Adsennya banyak ya. Kalau zaman dulu, saya tahu YouTube sebesarnya sih. Saya akan terus sih. Tapi saya zaman dulu sudah mulai main YouTube, sudah mulai main analisis. Itu keunggulan saya zaman dulu. Makanya saya bisa waktu itu ditarik ke Bahrain, di Al-Najma, bersama Ali Asur, membawa tim promosi dari divisi 2 keutama, ke Liga 1-nya. Itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya, bisa aku mau negeri. Karena aku pakai kemampuan saya di bidang sepak bola, di analisis. Itu sih cerita saya pertama kali di awal. Ada ini nggak ya, kalau pertama kali ke luar negeri, terus ke negara timur tengah, ada, walaupun sudah ikut Asia, apa, program Asia Future gitu, Future Coach, itu ada pengalaman menarik nggak sih Coach, selama berada di Al-Najma yang, oh iya, ini bisa kita bawa juga nih, ketika saya akan mengawali sebagai, sorry, berkarir di dunia kepelatihan gitu. Pengalaman yang menarik, pertama-tama ya, pertama kan nersus juga ya, jaman tahun 2000 berapa itu, tapi banyak, karena mekarannya kecil ya, jadinya nggak bisa dipantau waktu itu. Jadi kompetisinya itu menarik, lucu. Berarti nggak ada cerita away ya, kayak Persi Pura, away ke Persi Raja gitu, nggak ada ya? Nggak, kita ketemu langsung di stadion, jadi nggak kayak di Indonesia, next burst, oke for rider gitu, nggak, jadi nggak ya. Jadi dibilang profesional juga, mungkin, ya nggak, dibilang nggak, tapi profesional. Tapi kalau, kalau soal salary gimana sih Coach, ini sensitif ya, tapi nggak apa sih, kalau salary gimana sih, kalau ngebandingin Bahrain dengan mungkin, apa, di Indonesia lah ya, katakanlah seperti itu. Ya waktu itu saya pernah, saya bawa, Riji Utomo, ada malis dari Indonesia, karena kan situasi waktu itu di bans ya, di bans. Untuk waktu itu awal-awal mungkin, ya salary nggak seberapa lah waktu itu, tapi karena waktu itu kita Indonesia di bans, dan juga nggak ada lapangan pekerjaan, mau nggak mau, dan juga saya harus, keluar negeri, kenapa? Karena musim nilai, ada nilai tambah lah, dan juga pengalaman yang berharga, bisa berkipar keluar negeri, apalagi timur tengah, kan waktu zaman dulu kan, timur tengah, ibaratnya sepak bulannya, apa namanya, ya gampang-gampang susah, untuk bisa kita ngalahin zaman dulu ya, untuk zaman dulu kita untuk mengalahin, atau buat terus, gampang-gampang susah, karena, alat sepak bulannya itu berbeda dengan, Asia Tenggara, cara permainannya juga berbeda dengan Asia Tenggara, watak orangnya juga berbeda dengan, Asia Tenggara, ini yang saya pelajari, seperti itu, makanya Ryuji cuma bertahan di setengah musim, Adam Ali juga, bertahan di setengah musim, musim karena fisik, teknik semuanya itu, cara permainannya itu berbeda sama, di Asia Tenggara. Oke, berarti itu sebenarnya pandangan umum ya, pandangan umum, umum tentang sepak bola, di Bahrain ala Coach Rudy gitu, tapi kalau melihat, sekarang gitu, sekarang Bahrain nya, itu kalau menurut Coach, gimana ya, maksudnya, dari sisi permainannya, atau mungkin dari iklim sepak bolanya zaman sekarang, atau mungkin, secara keseluruhan di Timnas juga, bagaimana sebenarnya, kalau dari cara pandang Coach Rudy? Sebenarnya kalau dari sudut pandang saya, mereka sudah bisa ngalahin Australia, di kandang Australia itu suatu hal yang luar biasa, karena rata-rata kalau saya lihat di sini, pemainnya asli di orang Bahrain, dan juga ada rata-rata senior semua, pemain-pemain rata-rata senior ya, dan juga berpikir pengalaman, itu yang perlu kita antisipasi, dan juga mungkin keuntungan, karena kita rata-rata pemain kita itu rata-rata muda semua ya, karena Coach Sin sudah membuat fondasi cukup panjang, saya pikir Coach Sin sudah suap, jadi tidak ada yang tidak mungkin kita bisa mengalahkan Bahrain di kandang Bahrain. Oke, tadi Coach Rudy sempat mention bahwa, rata-rata di Timnas di Timur Tengah itu fisikal banget, fisik ya, berbeda dengan mungkin Jepang, China gitu, yang memang mengandalkan kecepatan gitu, nah, apakah senjata itu yang mungkin bisa membahayakan Timnas Indonesia, nanti di hari Kamis nanti Coach? Oke, kita berbicara fisik, tetapi sebelumnya kita ulas dulu di weather ya, apa, cuaca, saya pikir cuacanya cukup bersahabat ya, karena bulan-bulan segini sudah mulai-mulai, dari panas ke sejuk, jadi ke spring, saya pikir cuaca sudah cukup oke, daripada waktu itu main di Arab Saudi, cukup panas, saya pikir pemain-pemain sudah tidak adaptasi, dan juga, kalau berbicara fisik, kita pemain-pemain kita sekarang, pemain pengalaman sebenarnya, apalagi dengan datangnya siapa tuh, Hilder, Hilder dan Eliano, itu memang membuat suntikan yang sangat berarti untuk kita, bisa lolos di peti ala dunia. Oke, kalau melihat dari komposisi sekarang ya, dari Timnas Indonesia nih, kita bicara tentang Timnas Indonesia di pertandingan pertama, dan pertandingan kedua, kemudian nanti kita akan menghadapi, Bahrain gitu. Kalau dari Coach Rudi sendiri, kekuatan Timnas Indonesia yang sekarang itu, apa saja gitu, kalau menurut Coach Rudi, dan itu benefit itu, bisa nggak sih membawa kita meraih, tiga poin lah ya, dari kandang Bahrain gitu. Kekuatan pertamanya, paling cara kita defense ya, kayak cara kita defense udah sangat bagus, tapi pada transisi ketika menyerangnya itu, masih kesulitan, tapi dengan rotasi-rotasi, Coach Suntai yang melakukan, dan juga ada beberapa suntikan pemain baru, terutama di lini belakang udah cukup oke, Hilger, karena sudah bermain di, di mana tuh, di Liga Champion ya, di Liga Eropa juga, dan juga, dan juga ada tambahan juga pemain, saya pikir motivasi ini, bisa memberikan suntikan tenaga yang baru lah. Kayak gitu sih, menurut saya. Tapi menarik sih, apa namanya, dari pandangan Coach Rudi itu, defense kita itu sudah semakin bagus ya, karena memang kalau dari sisi komposisi Jepang oke gitu, tapi ada sisi lain nggak sih, Coach, perubahan apa yang dibawa sama oleh STI, sehingga Coach Rudi bilang bahwa, oh defense kita udah, udah solid, udah kompak gitu, udah kompak lebih, mungkin lebih dari yang beberapa waktu yang lalu ya, atau beberapa tahun yang lalu gitu. Ada alasan tertentu, di balik itu, kenapa fokusnya ke defense yang dilihat sama Coach Rudi. Karena, karena, mungkin, dia juga ngebawang culture budaya ya, karena sekarang, lata-rata kan, apa namanya, pemainnya juga, mereka sekarang pemain baru, juga yang belum berkipra di Liga Indonesia, rata-rata, juga, mungkin, faktor disiplin, karena kenapa faktor defense yang bagus, karena etos kerjanya, pemain-pemain yang sekarang di, bermain di mana, di team nas, saya pikir, disiplin kualitasnya bagus, etos kerjanya bagus, untuk, untuk, tanggung jawabnya ada, itu yang bisa kita lihat, dari, beberapa pertandingan, lawan Saudi Arabia, lawan Australia, defense-nya benar-benar totalitas, bagus, karena mereka pemain disiplin, mengikuti instruksi pelatih, dan juga, tapi problem utamanya, ketika menyerang, ketika menyerang, kita belum ada, striker yang bisa, membuat, apa ya, yang membuat goal, atau membuat, bahaya kepertahanan lawan, itu sih, jadi kenapa, saya pikir, ya gak salah, sah-sah aja, naturalisasi seperti ini, karena mereka mempunyai hubungan, apa, Indonesia, dan juga, saya pikir, bagus buat kita, kita masih bisa, gak mimpi lagi, untuk piala dunia, kita depan, sekarang tinggal penginjakan, tinggal lakukan, dan bermain baik, membuat bangga Indonesia, ya, oke, ke lini depan nih, tadi kan udah, lini, defendernya oke, lini pertahanannya oke, solid, kemudian, ada kritikan lah, kalau boleh saya bilang, dari Coach Rudy, dari transisi, bertahan menjadi menyerang, nah, di lini depan tuh, kita punya Rafael nih, yang dipanggil ya, Rafael Strike, kemudian ada Dimas Deraja, kemudian ada Hopi, kemudian ada, Ragnar Orat Mangun, dan ada yang si, anak baru lah, boleh dibilang ya, Malik, apa, Malik Risaldi gitu, dari Persebaya, nah, dari komposisi yang dipanggil ini, ini prediksinya Coach Rudy, untuk lawan Bahrain, yang cocok tuh, yang siapa gitu, saya pikir prediksi saya ya, prediksi yang disini ada, mungkin pilihan pertama di depan, ada Ragnar, ada Reisneder, sama Witan, jadi dia pakai 3-4-3, jadi ketika bertahan, dia pakai 5, jadi 5-4-1, atau berapa Ragnar di depan, jadi jeng tombak, itu sih, saya pikir, berarti paling cocok, memang pakai striker tunggal ya, bukan floating gitu, iya, karena Ragnar, memang bolanya kuat ya, beberapa kali dihantam, sama pemain Arab Saudi Arabia, yang kasar itu, tidak kenar, nonton bolanya bagus, dibandingkan siapa, seratu-satu lagi, yang ada kurus, yang ada kurus, Rafael Strike, Rafael Strike, mungkin terlalu, ya itu yang masih terlalu, kurus juga ya, kayaknya, Filippo-Filippo yang jagi lah, kalau ada strike, tapi menarik sih, untuk dari Witan gitu, kenapa enggak, Marcelino, atau gitu-gitu Coach, atau mungkin dalam pandangan Coach Rudy, pandangan sedikit, atau mungkin Marcelino, karena kan Witan juga baru cedera kan, ya, betul, mungkin Marcelino dulu, kalau ini, Tom Haye, dan teman-teman yang lain, apakah dia penyeimbang statusnya, atau, di mata Coach gimana? Tom Haye, cuma penyeimbang, cuma enggak, dapat bola, kiri bola ke Ragnar, atau Resneder yang baru, jadi yang lain tinggal, follow up, follow through, untuk support aja, serangan balik. Oke, ini terakhir, prediksi, starting eleven, untuk tim nasi Indonesia, versi Coach Rudy, menghadapi, Bahrain, silahkan Coach. Di belakang ada Paes, terus ada Hilger, ada IJS, IJS, terus Rido, Mols, sama Haye, terus, Nathan Con, terus Verdong, terus si Ragnar, Resneder, sama satu lagi, tadi siapa? Marcelino. Pegantinya Witan, Marcelino. Marcelino, wah, mantap. Oke, karena terbatas banget, waktu Coach, nanti, jadi, sampai disini dulu, jadi kita berdoa, semoga tim Indonesia, bisa mengambil poin penuh, terutama ya, di Kandil, dan kemudian kita berdoa juga, sukses di Markasina, dan sekali lagi, terima kasih Coach Rudy, sudah bersedia meluangkan waktu, di tengah-tengah kesibukannya, sukses, dan sehat selalu untuk Coach Rudy, semoga karir, dan masa depan, dan apa yang diimpikan oleh Coach Rudy, bisa tercapai, dengan lancar, dan secepatnya, terima kasih Coach, atas waktunya, semoga selalu sehat, terima kasih, itu dia, obrolan kita dengan Coach Rudy, semoga, sahabat, berwarna Tukum, bisa memberikan, bisa menerima, sebuah inspirasi, atau sebuah isi lah, sebelum kita melakukan, menonton barengkah, atau menyaksikan, perjuangan tim nasi Indonesia, di kandang Bahrain, dalam pelanjutan, kualifikasi, pilih dunia, grup C, zona Asia, dan kita doakan, semoga sukses, itu dulu, terima kasih atas, perhatian sahabat, berwarna Tukum, sampai jumpa di, waktu berikutnya, bye, terima kasih, Terima kasih.